Intro Selamat pagi pemirsa, ribuan warga negara Indonesia setiap tahunnya memilih untuk beralih ke warga negaraan ke negeri jiran Singapura dan Ibu Pertiwi kemudian kehilangan ribuan anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan bangsa kita Pemerintah pun berencana untuk mengeluarkan strategi balasan berupa penerbitan Golden Talent Visa yang akan diberikan bagi warga negara asing dengan keahlian atau keterampilan mumpuni untuk berkontribusi terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 14 Juli 2023 dengan tema Ramai-Ramai Hijrah ke Negeri Singa bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun Bang Don selamat pagi Selamat pagi Leo Sehat-sehat Bang? Sehat Bukan dari Singapura? Sering ke Singapura Sering ke Singapura Tapi tidak mau menjadi warga negara Singapura ya? Enak jadi warga negara Singapura Enak jadi WNI Kita akan bahas bagaimana kemudian ada fenomena banyak orang yang beralih warga negara ke Singapura Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Begitu kita ikuti nanti juga perkembangan kasus di KPK ini Kita ke editorial Bang Don dan pemirsa Ramai-Ramai Hijrah ke Negeri Singa Ini kan semacam fenomena yang sebetulnya sudah lama terjadi Tapi ketika dikeluarkan angkanya Bang Bahwa ada seribu kurang lebih seribu WNI setiap tahun menjadi warga negara Singapura Baru kita terkaget-kaget Pertanyaannya Bang Don Apa untung dan apa ruginya sebetulnya ketika WNI beralih ke Singapura? Iya persoalan pokoknya kan terjadinya bread drain Jadi orang-orang bertalenta dan orang-orang cerdas itu ada di luar Atau pergi ke luar Dan yang ada di luar tidak masuk ke sini Artinya kita tidak mengalami brain gain Lawan dari brain drain ini Dan kalau kita lihat di Singapura Ini kan ada seribuan orang gitu Lebih setiap tahun dalam tiga tahun terakhir Kemudian ada tiga ribu Kakak Dubes kita di sana Mas Tommy Bilang ya mungkin tidak semuanya adalah mahasiswa Atau tidak semuanya adalah intelektual atau orang-orang pintar Karena di sana juga ada mungkin ada orang yang sudah usia lanjut Yang merasa nyaman setelah covid dan seterusnya Dan jumlah ini tidak sebesar dari negara-negara lain Singapura itu ingin menambah penduduknya sampai 6,9 juta dari 5 juta sekarang Dan yang diterima 15 ribu sampai 25 ribu tiap tahun Lalu kemudian orang Indonesia termasuk terhitung sedikit sebetulnya Kalau ada seribu dibanding dengan 250 ribu orang Indonesia yang ada di sana Tapi apapun ceritanya Ini fenomena yang harus diwaspadai Ketika orang-orang cerdas itu ada di luar Dan kemudian kita melihat otak-otak brilian itu ada di luar Kemudian padahal kita butuh sebetulnya Jadi kalau lihat itu kecemasannya ada di sana Makanya tadi seperti Leo sudah sebut Dirjen Imigrasi ingin memberikan visa apa namanya Golden Talent Visa Itu kira-kira Baik kita akan bahas itu Bang Don dan Pemirsa Nila Editorial Median Indonesia Tuk hari ini Jumat 14 Juli 2023 Ramai-ramai hijrah ke negeri Singa Ramai-ramai hijrah ke negeri Singa Ribuan warga negara Indonesia atau WNI setiap tahunnya memilih beralih ke warga negaraan ke negeri Singapura Mereka adalah anak bangsa berpendidikan tinggi berusia produktif Dengan kata lain Ibu Pertiwi telah kehilangan ribuan anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan bangsa ini Meski memiliki luas wilayah sedikit lebih besar dari DKI Jakarta Singapura secara sistematis memberikan daya tarik bagi para pemuda Mulai dari menyebarkan undangan dan menawarkan beasiswa bagi siswa cerdas untuk bersekolah Fasilitas tersebut tentunya tidak cuma-cuma Bantuan bagi pemuda cerdas itu memiliki embel-embel kewajiban bekerja di Singapura setelah kelulusan Selanjutnya mereka akan ditawari untuk menjadi warga negara Selain itu ada juga yang beralih ke warga negaraan lantaran faktor pernikahan dan pekerjaan Beralihnya ribuan WNI tersebut telah menjadi realita Pemerintah pun berencana mengeluarkan strategi balasan berupa penerbitan Golden Talent Visa Untuk menjadi faktor penarik bagi talenta terbaik dari seluruh dunia untuk berkontribusi untuk Indonesia Visa berbasis kemampuan itu akan diberikan bagi warga negara asing Dengan keahlian atau keterampilan yang mumpuni Untuk berkontribusi terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Pemberian visa tersebut antara lain akan bisa berlaku bagi lulusan 100 universitas terbaik dunia Dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,5 dan dibuktikan dengan ijazah Selain itu tenaga ahli bersertifikasi Dirjani Migrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim juga memaparkan terdapat 3.912 WNI Yang beralih status menjadi warga negara Singapura sepanjang 2019-2022 Silmi mengatakan dengan jumlah tersebut maka rata-rata WNI yang beralih menjadi warga negara Singapura Seribu orang per tahun Walhasil dia berencana menerbitkan Golden Talent Visa Agar Indonesia bisa merekrut sumber daya manusia yang produktif dan potensial dari seluruh dunia Duta besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengungkapkan Fenomena tersebut tidak terlepas dari globalisasi terkhususnya di ASEAN Pasalnya di sisi lain tidak sedikit juga warga negara Singapura yang memilih menjadi WNI Singapura memberikan daya tarik bagi anak muda Indonesia Mulai dari gaji yang bisa menutupi biaya dan standar hidup tinggi Mengacu situs komparasi gaji dan portal karir Salary Explorer Rata-rata gaji di Indonesia adalah 12,1 juta rupiah Dengan kisaran terendah 3 juta rupiah dan gaji tertinggi 54 juta rupiah Adapun di Singapura rata-rata gaji mencapai 94 juta rupiah Dengan rentang gaji terendah 24 juta rupiah Dan gaji tertinggi lebih dari 420 juta rupiah Singapura telah tergolong sebagai negara maju Dan memiliki pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN Bila diperbandingkan pendapatan perkapita Indonesia belum mencapai 10% dari Singapura Belum lagi masih jutaan penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrim Kemudian Singapura sempat didaulat sebagai salah satu negara teraman di dunia Negeri Singa ini juga menjadi negara yang memiliki pelayanan kesehatan terbaik di Asia Tenggara Pada 19 Juni Presiden Jokowi Dodo sempat mengeluhkan fenomena sekitar 1 juta WNI Yang memilih berobat ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang Walhasil Indonesia kehilangan devisa sekitar 170 triliun rupiah Lantaran orang-orang memilih berobat ke luar negeri Berdasarkan keyakinan Presiden, kualitas dan kemampuan dokter Indonesia tidak kalah dibandingkan tenaga kesehatan negara asing Meskipun Presiden Jokowi mengakui negara asing unggul dalam kecanggihan alat kesehatan Yang jadi persoalan, seperti pernah disebutkan, sejumlah filsuf manusia pada dasarnya adalah makhluk ekonomi Manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara rasional untuk meraih keuntungan Bagi manusia rasional, daya tarik yang diberikan oleh Singapura adalah sebuah pilihan paling masuk akal Sebagai makhluk ekonomi, anak muda tentu untuk meniti penghidupan di negara yang mampu memberikan penghidupan lebih baik Sehingga tantangan bagi pemerintah adalah untuk memunculkan daya tarik bagi WNI untuk memilih bertahan di tanah air Rencana pemberian kemudahan bagi warga negara asing jangan sampai menomorduakan putra-putri ibu pertiwi Jika dibiarkan, Indonesia akan kehilangan generasi produktif dan berkualitas Pemerintah harus hadir dan mampu menarik para diaspora asal Indonesia dengan cara memberikan kehidupan dan penghidupan yang setimpal Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Dan Bang Don sebelum kita berbincang lagi, kita ingin bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon Dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo Atau Pak Tommy Pak Tommy selamat pagi Selamat pagi Leo Pak Tommy kita melihat fenomena bahwa rata-rata sekitar seribu WNI Ternyata dalam tiga tahun terakhir itu beralih menjadi warga negara Singapura Memang tadi Bang Don sempat mengatakan itu relatif kecil dibandingkan dengan total keseluruhan orang Indonesia di sana Tapi pertanyaannya Mas Tommy apakah tren ini akan terus menjadi sesuatu yang makin meningkat setiap tahun Atau seperti apa kalau Anda lihat dari Singapura? Kalau datanya itu tiga tahun terakhir Itu sebetulnya mengkonfirmasikan bahwa mereka yang memilih untuk berganti keluarga negaraan Itu adalah mereka yang mencoba mencari jaminan kesehatan khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19 Kita sama-sama ketahui COVID-19 membuat banyak keluarga khawatir Sehingga mereka merasa bahwa Singapura memberikan sistem kesehatan yang lebih baik Sehingga mereka kemudian setelah lama tinggal ketika COVID-19 itu terjadi Terjadi mereka kemudian berganti keluarga negaraan Jadi mayoritas memang karena alasan kesehatan dan karena COVID-19 begitu Pak Dubas? Saya tidak tahu kalau alasan karena sistem pelepasan keluarga negaraan itu kan sekarang online Dan itu adanya di Kementerian Hukum dan HAM Jadi datanya bukan KBRI Jadi mereka mengajukan melalui sistem aplikasi keluarga negaraan elektronik untuk melepas keluarga negaraannya Tetapi kalau angkanya itu di atas ribu memang harus kerja di tiga tahun terakhir Dan kalau kita tarik tiga tahun terakhir itu adalah karena COVID-19 Sehingga saya menduga itu adalah karena COVID-19 Dan umumnya dilakukan oleh mereka keluarga yang sudah usianya matang Jadi bukan kelompok usia muda Tetapi mereka yang sudah memang menetap di sini apakah itu profesional atau pengusaha Oke Pak Tomi ini informasinya bahwa memang Singapura juga sedang mencari atau mengusahakan menambah warga negaranya Apakah ini memang sejalan dengan itu atau tidak? Ya kalau kebijakan untuk menambah tentunya mereka cari yang muda Tetapi faktanya memang Singapura sekarang sudah masuk menjadi kelompok negara yang aging society Jadi mereka memang sudah maksin menua Dan sekarang ini satu dari enam orang Singapura itu usianya di atas 60 tahun 2030 yang akan datang Bahkan satu dari empat orang Singapura itu akan berusia di atas 60 tahun Oke Jadi sebetulnya memang talenta-talenta muda ya sebetulnya yang dicari Singapura Pertanyaannya Pak Tomi apakah tren ini akan terus meningkat setelah COVID-19 tidak ada lagi sekarang Atau memang nanti juga akan berkurang juga kalau Anda lihat Kalau saya menduga sih akan berkurang Karena sekarang sudah mulai terbuka Bahkan orang-orang Indonesia yang sempat tinggal di Singapura sekarang sudah kembali juga ke tanah air Mereka sudah melanjutkan bisnis kembali Sehingga ini hanya kalau saya melihat fenomena sesaat Tetapi bahwa akan ada warga yang tidak keluarga negaraan Itu tidak bisa terhindarkan karena manusia itu akan mencari sesuatu yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan kebutuhannya Kalau manusia itu membutuhkan ruang untuk aktualisasi Untuk ekspresi dan di Singapura beberapa mungkin merasakan bahwa Singapura lebih cocok dengan potensi yang dimiliki orang itu Karena memang sistem dan kemudian peraturan yang ada di Singapura jauh lebih nyaman bagi mereka yang memang mencari kepastian Baik, Dirjen Imigrasi katanya akan menawarkan Golden Talent Visa Pak Dubas Untuk kemudian juga menarik otak-otak terbaik dari luar Indonesia ke Indonesia Kalau Anda lihat perlu atau tidak sih tindakan seperti ini atau sebetulnya tidak perlu? Karena mungkin ini fenomena sesaat saja Ya sebetulnya dilihat dari kebijakan besar yang akan diterapkan Apa yang kita butuhkan Tentunya sekali lagi kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan Indonesia Karena memang kita ingin lebih cepat Karena memang menyiapkan orang untuk punya potensi yang sesuai dengan kebutuhan misalnya di bidang metalurgi Itu juga sangat apa, sangat lama Sekarang kita butuh tadi di pembukaan editorial disampaikan mengenai kesehatan misalnya Kita membutuhkan dokter-dokter tetapi menghadirkan spesialis Bukan hanya sekedar spesialis tetapi spesialis yang berpengalaman Itu kan juga tidak akan cepat Sehingga tentunya nanti akan berpulang pada kebijakan Tetapi intinya Indonesia sebetulnya punya SDM yang tetap banyak Bahkan kemudian angkatan muda yang masih angkanya sampai 150 juta Itu saja dioptimalkan Jadi bagaimana menciptakan suasana yang lebih kondusif, nyaman Dan ruang yang terbuka bagi anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkembang Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Surya Pratomo atau Pak Tommy, selamat pagi Mas Tommy Dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Bapak Don tadi Duta Besar Pak Tommy mengatakan bahwa ini mungkin tren sesaat Dan ini terkait dengan COVID Pertanyaannya adalah apakah ini memang tren yang sesaat Atau jangan-jangan orang Indonesia memang ingin keluar? Bisa ya, bisa tidak gitu Kalau kita lihat ya, kalau misalnya orang sudah tahu informasi bahwa Singapura membutuhkan tambahan penduduk Terutama mereka yang bermutu gitu Yang produktif ya Bisa jadi orang akan makin banyak gitu Singapura itu betul-betul punya daya tarik yang luar biasa Kalau kita ke sana apa-apa nyaman, transportasi umum nyaman, kita lihat pendidikannya bagus Kesehatan ya Kecuali kalau untuk kita, kalau you tidak datang dengan pendapatan yang bagus You pasti jadi rasa miskin kalau di sana gitu Poinnya adalah bahwa sebetulnya kecentrungan brain drain ini bisa terjadi dimanapun Kalau kita baca itu di Cina itu juga besar Walaupun banyak yang kembali Kemudian India juga melakukan hal yang sama Mungkin Indonesia juga sudah mulai gitu Walaupun tidak besar sebenarnya untuk ukurannya Dan yang jadi soal bagi kita kan begini ya Tadi kalau ada rencana untuk menerbitkan golden talent visa Ini kan dulu itu pernah Pak Habibi, Almarhum Habibi itu menyekolahkan ribuan orang ke luar negeri Dan kita tidak tahu seperti apa itu sekarang Apakah kembali atau bagaimana Apakah kembali atau ada di luar Sekarang kita punya kebijakan LPDP Tetapi kan juga kita tidak tahu apakah banyak yang ilmu teknologi Atau justru ilmu agama misalnya Atau ilmu-ilmu sosial Kan kita bisa lihat seperti apa gitu Tapi sistemnya bagus Setelah tamat, you harus balik Harus kembali Kalau LPDP seperti itu Cuma kita tinggal kualifikasi bidang ilmu apa Tapi poin kita adalah Keresahan atau kita harus antisipasi tentang brain drain ini Kita juga akan mendengarkan Bang Don pendapat dari Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bali Ada Ibu Ipung Ibu Ipung, selamat pagi Selamat pagi Bang Liru Selamat pagi Bang Don Selamat pagi Yang ingin saya ucapkan Bang Ya Ya Ganti hati Nah tapi ini intropesi diri Yang saya ingin katakan Buat penguasa negeri ini Jangan mengatakan mereka yang pergi ke Singapura Atau mengganti keluarga negara Melepas keluarga negara Indonesia Itu adalah suatu hal yang biasa Atau karena pandemi Enggak, bukan itu Bang Apapun alasannya Kita sudah kehilangan Orang-orang terbaik negeri ini Bang, coba Bang Kalau mau flashback ke belakang Dari zaman order lama Order baru Bahkan zaman reformasi sekarang Kita hanya punya Tiga generasi penguasa Bang Dinasi oligarki Yang dibuat oleh negeri kita ini Itu masih dipertahankan Sampai sekarang Mereka personal Mereka personal karena mereka di-expose Kemal media Karena mereka anak penguasa Tapi tolonglah kita mau jujur Coba FAQ Anak-anak negeri ini Benar gak mereka yang di-expose Karena orang yang terus Itu karena dia dapat di-expose media Jadi kita banyak timpang Bang Hukum kita yang katanya Negara ini berdasarkan hukum Tapi kita timpang Kita tetap memilah-milah Ada yang katanya Runcing ke bawah Tumpul ke atas Tajam ke lawan Tumpul ke Tumpul ke Tawa Ini lah yang sebenarnya Yang kita tidak inginkan Kalau orang merasa Baik di negeri orang Karena kita banyak Mbak Don Kalau Bang Don punya rumah Baik, bagus, nyaman Bisa gak Bang Don Tinggalkan rumah itu Itu aja Bang Makasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Ibu Ipung Di Bali untuk pendapat Ibu Di belakang Ibu Ipung Ada Pak Yunus Luat Di Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Masalah perpindahan Khususus ke negara Singapura Ini memang Kalau kita lihat Dari salah satu sisi Bahwa memang Sebenarnya Indonesia Akan menuai kerugian Untuk bonus demografi 2045 kita Boleh dikatakan Dari sekian yang akan pindah Mungkin sekian persen Berkurang lah Bonus demografi Apalagi Yang pindah ini orang-orang baik Nah kami berharap Supaya Penerapan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Dan dikuatkan oleh Peraturan pemerintah Tahun 2027 Itu diberlakukan Khusus tentang Keluarga negara Republik Indonesia Ya kita juga Tidak bisa melarang Mereka pindah Tetapi bagaimanapun Kita harus Selektif Karena Kita harus Membuat Indonesia ini Lebih maju lah Contoh IKN IKN ini Jangan nanti Amburadul Harus orang-orang yang Betul-betul bisa Mengelola Kota baru Mandiri ini yang terbaik Indonesia baru Itu IKN Jangan asal Terima kasih Terima kasih Jadi begini Kalau saya Bang Saya sebagai Anak bangsa Indonesia Saya cinta Negara saya Tanah air saya Kalau saya Cukup Di negara kita Di Indonesia Punya rumah Punya anak Yang bisa hidup Mengapa Kita harus Pindah ke Singapura Memang Semua manusia itu Ingin hidup Enak Saudara saya Banyak yang di Singapura Tapi saya tidak ingin Bang Leo Saya belum pernah Ke Singapura Bang Nah Untuk Pemerintah Indonesia Juga harus SDMnya di Dalam lagi Bagaimana caranya Agar Mahasiswa kita Dokter-dokter kita Yang sudah di Singapura Akan kembali Ke Indonesia Mengabdi kepada Negara kita Itu Bang Yang kita minta Jadi Janganlah Masyarakat memimpikan Singapura itu Sebagai negara Yang makmur Negara dia itu Kecil Bang Leo Iya Cuman ya Karena Di negara kita itu Supaya Hukum ditegakkan Jangan Hukum tajam ke bawah Tumpul ke atas Itu Bang Mudah-mudahan aja Masyarakat Indonesia Tidak memimpikan Negara Singapura Yang makmur Enggak Bang Negara dia kecil Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Ongmihwa di Kawasan Pejahatan Jakarta Selamat pagi Ibu Bang Don bagaimana nih Karena kalau kita lihat Sebetulnya kan memang Hak warga negara ya Untuk kemudian beralih Tapi bangsa ini Atau negara ini Kan sebenarnya Ya harus memberikan Sesuatu yang lebih baik Kepada warga negaranya Supaya WNI ini Tidak mau pindah lagi Kemana pun Teori dasarnya Perbaiki ekonomi kita Lalu kemudian Orang-orang itu Tidak akan kemana-mana Dan itu orang-orang Atau talenta-talenta kita Yang bagus ada di luar negeri Akan kembali Tapi kan fakta Yang kita hadapi adalah Sudah sekolah tinggi-tinggi di luar Sekolah susah-susah di luar Kembali Kalau balik ke sini Pendapatannya berapa Kan itu pilihan-pilihan Kemudian orang merasa Oh lebih baik Saya terus di sini Termasuk misalnya Termasuk di Singapura Memang benar kata Bu Ipung tadi Mbak Ipung tadi itu Ya bersihkan halaman kita sendiri Bersihkan rumah kita sendiri Untuk nyaman bagi siapapun Untuk datang begini Walaupun kita mau berharap Atau berharap Untuk bisa memperbaiki itu semua Perlu waktu yang lama Itu tidak mudah Ya sekarang Nasionalisme itu Mestinya diredefinisi Ketika kita masuk ke era global Seperti sekarang Orang merasa itu Sudah borderless Ke Singapura itu Lebih dekat dibanding Ke Lebuhan Bajo Lalu kemudian Kalau saya ditanya Saya ingin ke Singapura Karena mau pelesir saja Mau rekreasi Atau mau libur Tapi untuk menjadi penduduk di sana Rasanya seminggu Kita juga sudah bosan Dengan Singapura yang Ya dari situ Ke situ saja Walaupun misalnya nyaman Tapi kan kita juga Tidak punya pengalaman Tinggal lama di situ Tapi orang Singapura itu Aduh enak di Indonesia Kalau saya di Indonesia Saya bisa punya rumah Satu lapangan sepak bola Karena di Kalimantan Jadi sering kita selalu Berpikir rumput tetangga Lebih baik Lebih hijau Tetapi keputusan Untuk pindah ke warga negara Ini kan sangat Sangat personal Jadi orang punya latar belakang Lalu kemudian orang punya harapan Lalu kemudian orang punya perbandingan Orang punya kepentingan Orang punya selera Ya begitu Tidak serta-merta juga Kita bilang bahwa itu Tidak nasionalis Rasa-rasanya Ada orang yang menjadi warga negara Orang Indonesia Tapi rasa keindonesian tetap lebih tinggi Daripada bahkan mungkin saya sendiri Itu dia Bandon tadi beberapa pemirsa Juga mengatakan soal hukum ya Penegakan hukum Pelaksanaan hukum di Indonesia Yang menurut mereka Ini salah satu penyebab Kenapa kemudian WNI Menjadi WNS Warga Negara Singapura Apa itu benar? Ya mungkin saja begitu Tapi saya kira itu soal bahwa Di sana tingkat kehidupan lebih baik Pada dapat kotanya sangat baik Pokoknya Singapura itu Kemana-mana jadi gampang Transportasi umumnya itu murah Aman-nyaman Aman dan nyaman Orang dimana-mana sangat tertib Termasuk orang Indonesia kita Yang tidak biasa tertib Kalau sangat tertib Antri taksi Mau panjang Antri-antri Karena di sana banyak denda Bahkan disebut Singapura itu Fine country Karena banyak finenya Banyak dendanya Kira-kira begitu Dulu pemirulamanya Tapi orang-orang bisa lakukan itu Jadi ini soal Soal orang mau menikmati Tapi kalau kita bicara di sana Itu sebetulnya hidup di sana juga mahal Iya Mahal Jadi kalau kita di sini Punya uang 3 juta Atau 10 juta Tinggal di sebuah kota gitu Sudah rasa kaya 10 juta di sana Tidak ada artinya paham Dan harus siap kerja keras juga Di Singapura Siap kerja keras Kalau melihat ide Untuk menerbitkan Golden Talent Visa itu Bang Tun Ini apakah sesuatu yang memang Sudah dipikirkan matang Lalu mekanismenya juga dipastikan Jangan sampai nanti ada lagi Wacana Bang Ketika orang asing masuk Indonesia dijajah katanya Begitu kan Atau memang ini sesuatu yang Reaktif saja Atau ada motif lain Bagaimana Bang Tun Itu gagasan yang baik Tetapi kan pemerintah harus Menyediakan exception Oke Kalau saya kasih golden visa Kepada warga negara kita Yang ada di luar Lalu kemudian datang ke sini Exception apa yang diberikan Kepada mereka Sehingga dia tertarik Begitu Misalnya pendapatan dia Di Singapura Misalnya orang di sana 7 ribu dolar Sampai 10 ribu dolar Singapura dolar Lalu kemudian disini Bisa gak itu dijamin Di Amerika dia dapat Berapa ribu dolar Lalu kemudian bisa gak Ketika kesini itu Bisa dijamin Ya bukan saya tidak percaya Bahwa orang harus Mengatakan pengabdian Tetapi ya Perut pertama kan Orang harus berpikir begitu Itu kenyataan Ya itu fakta Lalu kemudian Satisfaction itu ada di perasaan Dan di otak orang Apakah hal-hal seperti itu Akan bisa dipenuhi Gagasannya bagus Tetapi harus menyediakan Exception tertentu Itu sama seperti Kira-kira Pak Harto dulu Membawa balik Pak Habibie ke sini Exceptionnya apa Dan saya kira Kemudian dikasih Privilege kan Untuk bikin perusahaan Tentang sepenerbangan Dengan jabatan tertentu Lalu kemudian Kita kemudian punya Industri penerbangan Dan seterusnya Mungkin tidak sebesar itu Tapi paling tidak Orang merasa Oke benefit saya Ketika saya tinggal di luar Sekian Kalau saya balik Apakah benefit seperti itu Oke gitu Atau paling tidak Ada adaptasi Mungkin tidak sebesar itu Tapi Ya jangan terlalu jauh lah Bagaimana seorang Yang sudah misalnya Punya keahlian Dan sekolah lama-lama Punya keahlian Tinggal di luar Kemudian digaji Berdasarkan golongan Gaji PKB Negeri di sini Bagaimana itu bisa terjadi Pikirkan dulu Exceptionnya Jadi kalau ada exception Rasanya bangsa ini Juga kalau bilang Oh akan ada seribu orang Yang kita kasih telan visa Oke Karena seribu orang ini Adalah orang-orang Brilian Yang pikiran Dan karyanya Bisa mengubah Bangsa kita Melompat lebih jauh Rasanya Kita tidak punya Keberatan apapun Untuk agree Baik Kita harus Jaduh dahulu Bang Don dan Luisa tetaplah bersama kami Editorial media Indonesia Segera kembali Terima kasih Karena Anda masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Bang Don melihat fenomena ini Kalau saya jadi berpikir Begini Bang Don Apakah status Kewarga negara itu Menjadi segala-galanya Kalau misalnya harus memilih WNI Tetap status WNI Tapi kerjanya merusak bangsa Ketimbang orang Indonesia Yang sudah menjadi warga negara Yang lain Tapi tetap peduli kepada bangsa Dengan tindakan-tindakan nyata Itu pilihan mana Pilihan kedua Pilihan kedua Pilihan kedua Dan saya kira Begitu ada orang Indonesia Yang punya prestasi di luar negeri Saya kira kita bisa numpang bangga Pada orang-orang seperti ini Kita pernah bicara tentang Ada orang Indonesia kita Yang ada di Silicon Valley Itu kita betul-betul ikut bangga Tentu masih warga negara Indonesia Saya tidak ingat lagi Apakah dia warga negara Amerika Atau tidak Tetapi paling tidak Kita bisa lihat Ya tadi kembali lagi Rasa kebangsaan itu Tidak ditentukan Apakah seseorang itu Memegang Keluarga negara Keluarga negara asing Atau tidak Banyak contoh soal Diaspora Indonesia Diaspora Indonesia Sudah jadi warga negara di luar Juga banyak perhatian Kesini Ya tentu saja Kita selalu berpikir Kalau mau mengundang mereka Itu harus ada benefit Jadi jangan juga kita hipokrit Untuk mengatakan Ya bantulah Ya bantu Gimana gitu Tentu ada pengecualian Terhadap beberapa orang Atau beberapa figur Yang bisa melakukan itu Dengan sukarela gitu Ya tetapi kembali lagi Halaman rumah kita Harus baik Rumah kita harus bersih Dalam pengertian Soal kenyamanan orang Untuk tinggal Soal apa namanya Kelayakan orang Untuk bisa hidup Dengan nyaman Penegakan hukum juga Penegakan hukum Tentu perbaikan ekonomi Dan kita sedang Menuju situ Menuju ke sana kan Ya going to Tetapi ya butuh waktu Tidak ada yang bisa memastikannya Tapi kalau bisa lihat Misalnya pendapatan per kapita Akan naik Kalau kemudian kita akan Masuk ke kelas menengah Ini kan janji-janji Yang kelihatannya Mulai promising Ketika kita punya Infraktruktur sudah Lebih bagus Kalau infrastrukturnya Dua kali lipat dari sekarang Mungkin juga akan Lebih cepat Pelaksanannya Kita juga tidak bisa Membantah hal-hal baik Yang sudah pernah dibuat Oleh pemerintah sekarang Kalau kita melihat Yang tadi Bang Dong Sudah katakan Orang-orang Indonesia Yang ada di luar Indonesia Diaspora Itu kan ada yang Masih warga negara Indonesia Ada juga yang sudah menjadi Warga negara tempatnya tinggal Pertanyaannya adalah Dengan fenomena ini Apakah memang mungkin Penjangkauan kepada Diaspora ini Harus lebih baik lagi Oleh Kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri Atau memang Sudah bagus sebetulnya Tinggal Di dalam negeri Memperbaiki diri Untuk menjadi daya tarik Bagi warga negara Indonesia yang ada di luar Ya dua-duanya Dua-duanya juga Dua-duanya harus Misalnya di luar Ada approach Lalu karena di dalam negeri Juga harus ada perbaikan Kembali lagi itu Soal waktu Dan soal usaha Lalu kemudian Bagaimana menjaga Jadian yang lain Yang saya tahu Saya ketemu dengan Seorang pengusaha Di sini gitu Bagaimana pengusaha ini Memanfaatkan Diaspora Diaspora di luar negeri Untuk bisa menjadi Apa namanya Ketika dia mengekspor barang Ketika dia mengekspor kerajinan Usaha-usaha kecil Itu networknya itu adalah diaspora Diaspora Saya ada di grup Kumpulan para CEO Bicaranya itu adalah Membantu Orang-orang diaspora Membantu Lalu kemudian itu Lewat kerja perbakilan-perbakilan Kita di luar negeri Nanti kita akan Kaget Bagaimana ada Perbakilan kita di Afrika Itu bisa Membantu Seorang Pengusaha Yang membuka Usaha spa Di Afrika Dan itu Banyak juga Orang Indonesia Yang bisa dipekerjakan Di sana Poin saya adalah bahwa Networking ini Sebetulnya adalah Keharusan Dan dalam era Seperti sekarang Networking itu Bukan hal yang terlalu susah Karena semua serba digital Itu banyak orang Yang mengekspor Atau kemudian Ada juga yang mengimpor Sesuatu yang Menggunakan network begini Tentu tidak besar Tetapi Orang selalu merasa Terjalin Dan selalu merasa Terhubung Sehingga Keindonesian itu Tetap terhubung Betapapun Dia memegang Misalnya Kartu Penduduk Keluarga negaraan Asing Bukan Keluarga negara Indonesia Terakhir Kalau lihat Fenomena ini Apakah kita Melihat ini akan Semakin banyak Orang Indonesia Yang akan beralih Keluarga negaraan Atau Sebenarnya ini Fenomena sesaat Terutama Dipengaruhi Covid Saya kira Trend Perpindahan Keluarga negaraan Itu bisa berkembang Akan makin besar Dan itu terjadi Di mana-mana Itu Ini soal Apa namanya Ketorungan global Itu tidak akan Bisa kita hindari Dan ada negara Yang bisa Memfasilitasi Talent-talent global ini Amerika adalah Salah satu tempat Yang paling menjadi Tujuan atau Paling menarik Bagi para Talent Talent global Jadi Kalau kita lihat Dia yang paling Banyak Dapat untung dari situ Amerika menjanjikan Hal-hal yang bagus Untuk orang-orang cerdas Orang-orang pintar Kita juga harus bisa Melakukan itu Itu dia Siapapun Itu kita bisa Manfaatkan Untuk kemajuan Indonesia Bang Don Terima kasih Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Misalnya daya tarik Singapura Adalah pilihan Paling masuk akal Anak muda Tentu Untuk menitip Penghidupan di negara Yang mampu memberikan Penghidupan lebih baik Tantangan bagi pemerintah Indonesia Untuk memunculkan Daya tarik bagi WNI Untuk memilih Tetap bertahan di tanah air Rencana pemberian kemudahan Bagi warga negara asing Jangan sampai Menomor-duakan Putra-putri Ibu Pertiwi Karena kalau dibiarkan Indonesia Kualitas Pemerintah harus hadir Dan mampu menarik Para diaspora Dengan cara memberikan Kehidupan dan Penghidupan yang setimpal Saya Lona Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.